Al-Fatihah Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak Yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Pembawa Risalah Islam Yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang Jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut Pemirsa, jamaah yang dirahmat oleh Allah SWT Kita melanjutkan pembahasan kita Tentang kita membaca kitab Fusulul Ma'mul Fisarah Muqtasar Fisiratul Rasul Karya Duktur Hany Ahmad Faqih Hafidahullahu Ta'ala Beliau dosen di Universitas Islam Madinah Dimana beliau menjelaskan kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul Meskipun hanya sebagiannya saja Dimana kitab Fusul ini karya Ibn Kathir Rahimahullah Rahmatan Wasiyah Pembahasan kita, kita masih membahas tentang Perang Badar Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang awal mula Awal-awal dari Perang Badar itu terjadi Dan persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum perang melawan mereka Taip Kita mulai di halaman 135 ya Taip Yang akan kita bahas adalah Rasulullah SAW Pembahasan kita adalah Bagaimana Quraysh keluar dari Mekah Dan kemudian berangkat menuju ke Badar Setelah itu kemudian bagaimana Rasulullah bermusyawarah Dengan kaum muslimin tentang cara terbaik menghadapi mereka Karena itu mu'alif Hafidahullah Beliau memberikan judul Keluarnya Quraysh dan juga Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya Untuk kemudian bertempur menghadapi mereka Qala Musannif Musannif yaitu Ibnu Kasir Rahimahullah kemudian mengatakan Walamma balagho Rasulullah SAW hurujo Qurayshin Ibnu Kasir mengatakan ketika Rasulullah balagho Balagho berarti mendengar ya Balagho berarti mendengar Sebenarnya makna asalnya sampai Maksudnya kabar itu sampai Keluarnya Quraysh Keluarnya Quraysh berarti Keluarnya Quraysh menuju ke Badar Menuju ke Badar Untuk berperang ya Istasyaru ashabahu Rasulullah SAW istasyaru yastasyiru istisyaratan Pemusyawaratan Berarti bermusyawarah dengan sahabatnya Ridwanullah Aleyhim Ajmain Fatakalla makathirun minal muhajirin Maka banyak dari muhajirin Mereka kemudian berbicara Fa'aksanu Fa'aksanu Lalu kemudian mereka berbicara dengan baik Thumma istasyarohum Kemudian Rasulullah Sudah mendengar orang muhajirin Berbicara dengan baik Mendukung hal tersebut Tetapi Rasulullah kemudian Masih ngajak bicara tersebut Maksudnya apa? Yuridul Ansar Menginginkan agar Orang Ansar itu mau berbicara Menginginkan orang Ansar itu berbicara Kenapa Rasulullah SAW Menginginkan orang Ansar berbicara Nanti akan dibahas Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Hani Ahmad Faqih Hafidhullah ta'ala Kemudian Fabadaro Sa'ad bin Mu'ad Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'ad Badaro Badaro itu bersegera Sa'ad bin Mu'ad Bersegera Untuk kemudian berbicara Menyampaikan Aspirasi dan pendapatnya orang Ansar Fakola dia mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ka'anaka tu'ar rizu bina Sa'akan-akan engkau Kemudian tu'ar rizu bina Menyindir kami Menyindir bukan makna yang buruk Maksudnya kemudian Memaksudkan kami Bahasa tepatnya mungkin seperti itu Ka'anaka tu'ar rizu bina Sa'akan-akan engkau memaksudkan kami Tetapi tidak menyebutnya Rasulullah tidak menyebut Mereka langsung Tetapi yang dimaksud Rasulullah jelas Orang Ansar Fawallah ya Rasulullah Sa'ad bin Mu'ad Menyampaikan komitmennya Orang Ansar Dan mengatakan Demi Allah ya Rasulullah Kalau kemudian Engkau menawarkan kepada kami Untuk melewati laut Sungguh akan kami lewati laut Bersama denganmu Maka berangkatlah Dengan keberkahan dari Allah Karena itu Rasulullah s.a.w. Surra berarti Rasulullah s.a.w. Kemudian gembira Rasulullah s.a.w. Kemudian gembira Rasulullah s.a.w. Kemudian mengatakan Siru Berangkatlah Berjalanlah Maksudnya Berangkatlah untuk Pergi ke medan perang Wa abshiru Dan Kabar gembira bagi kalian Fa'innallaha Qadwa'adani Ikhdatta ifataini Karena Allah s.w.t Telah Telah menjanjikan bagiku Ikhdatta ifataini Salah satu dari dua kelompok Dua kelompok Kelompok yang dimaksud Kemungkinannya Antara dua Imam mereka kemudian Berhadapan dengan kafilah Kafilah Quraish Dimana kafilah Quraish ini Dibawah pimpinannya Abu Sufyan Dimana tujuan mereka adalah Mencegat kafilah ini Kemungkinan yang kedua Dari dua kelompok yang ini Adalah pasukan Quraish Dimana pasukan Quraish ini Mereka lah yang kemudian Baru keluar dari Makkah Untuk menyelamatkan Kafilah dagang mereka Sehingga Menjanjikan Salah satu diantara Dua kelompok Kita tahu kemudian Allah menakdirkan Kaum muslimin Bertemunya dengan pasukan Bukan kemudian Bertemu dengan kafilah Selanjutnya Thumaruhala Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Kemudian terus berangkat Fanazala Qoriban min Badrin Lalu kemudian Turun di tempat Yang dekat dengan Badr Karena perang Badr Disebut dengan Badr Karena menyebutkan tempat Falamma Amsa Ketika kemudian Amsa Amsa itu Maksudnya sore Sudah sore hari Ba'atha Aliyan Wasa'dan Waszubair Rasulullah S.A.W Kemudian mengirim Tiga orang Yang pertama dikirim Adalah Ali bin Abi Talib Yang dikirim Orang kedua Adalah Sa'ad Yang dimaksud Adalah Sa'ad bin Abi Wakos Kemudian Wasa'dan Orang ketiga Yaitu Zubair Zubair bin Awam Tujuannya apa? Ilama'in Badrin Tujuannya kemana? Ilama'in Badrin Kesumber air Di Badr Tujuannya adalah Yaltamisu'nal Khobar Yaltamisu'nal Khobar Mencari kabar Mencari berita Memastikan Orang Quraish Sampai mana? Apa informasi Paling banyak Yang bisa mereka dapatkan? Maka itu Tujuan dikirimkannya Tiga orang tersebut Fakodimu bi'abdaini Likuraish Mereka bertiga Mereka berdua Mereka berdua Mengatakan Nahnu Sukotun Sukotun Likuraish Sukotun Jama'at dari Sakin Jama'at dari Sakin Sakin itu Biasanya Pemberi air Berarti Orang yang Orang yang bertugas Untuk Mengupayakan air Untuk Agar orang Quraish Mendapatkan air Karena air Sumber kehidupannya Tidak terkecuali Dalam perang Mereka butuh air Fakariha dhalika Ashabu rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Maka mereka kemudian Kariha dhalik Membenci hal tersebut Membenci hal tersebut Kenapa membenci? Karena dhalik Hal tersebut Hal tersebut berarti Maknanya Bahwasannya Yang dhalik ini Mereka Kau muslimin tahu Bahwasannya Yang deket Dengan kau muslimin Yang berada Di depan mereka Itu adalah Pasukan Quraish Yang deket Dengan ini Adalah pasukannya Quraish Pasukan Quraish Yang datang Adalah pasukan Bukan kafilah Yang datang Adalah pasukan Quraish Yang deket Dengan mereka Adalah pasukan Quraish Karena itu Wawaddu Allaukana Li'iri Abi Sufyan Karena itu Mereka berharap Waddu itu berharap Mereka berharap Yang datang Itu adalah Air Air itu Adalah kafilah Mereka berharap Yang datang Itu kafilah Kenapa yang diharapkan Adalah Pasukan Karena pasukan Lebih kuat Jumlahnya Lebih banyak Sedangkan kafilah Jumlahnya Lebih sedikit Jumlahnya Lebih sedikit Jauh ya Jauh lebih sedikit Sehingga Lebih mudah Untuk Menghadapinya Wa'annahu Minhum Korib Li'afuzubihi Dan Lebih mudah Korib Korib itu dekat Disini bisa jadi Maknanya Lebih mudah Li'afuzubihi Untuk menang Melawan Abu Sufyan Dan Kafilah dagangnya Ini tadi Li'annahu Akhafu Mu'natan Karena Ir tadi Karena kafilah dagang tadi Akhafu Mu'natan Mu'na itu Bekal Kalau bahasanya ini Logistik Min kitalin Nafir Daripada Kemudian Menghadapi Nafir Nafir itu Makna bebasnya Pasukan Kurois Makna bebasnya Nafir itu Pasukan Nafir Min Kurois Berarti Pasukannya Kurois Makna Nafir Aslinya Dari Navarro Navarro Disini Kemudian Nanti Terkait Dengan Sejumlah Banyak Maksudnya Mereka itu Dikumpulkan Bahasa lainnya Nafir itu Seperti Mobilisasi Karena itu Kita artikan Bebasnya Dengan Pasukan Karena Maknanya Disini Itu lebih dekat Ke mobilisasi Mobilisasi Pasukan Maksudnya Orang-orang Dikumpulkan Untuk Mau berperang Sehingga Mereka Enggan Untuk Secara umum Enggan Untuk Menghadapi Pasukan Kurois Kenapa Lishiddati Baksihim Baks Bahas itu Maknanya Adalah Kekuatan Berperang Kekuatan Dalam Perang Karena Pasukannya Lebih Punya Kekuatan Dalam Berperang Karena Jumlahnya Banyak Jumlahnya Banyak Dimana Mereka Kemudian Juga Bersiap Untuk Perang Tersebut Karena Itu Para sahabat Kemudian Memukuli Dua orang Tersebut Dua orang Tersebut Maksudnya Adalah Tadi Yang Sukot Tadi Yang Pemberi Air Pemberi Air Dari Kurois Itu Tadi Ketika Kemudian Pukulannya Para sahabat Itu Menyakiti Keduanya Keduanya Itu Akan Mengatakan Kami Itu Punyanya Abu Sufyan Kami Itu Punyanya Abu Sufyan Maksudnya Agar Kemudian Ringan Jangan Dipukul Jangan Dipukul Karena Menunjukkan Memang Harapannya Kau muslimin Agar Yang Dihadapi Itu Lebih Ringan Dan Hal Tersebut Lebih Menyenangkan Buat Mereka Sehingga Ketika Menyenangkan Buat Mereka Maka Mereka Tidak Akan Memukuli Dua orang Tersebut Atau Kalaupun Memukuli Tidak Akan Mengurangi Pukulan Tersebut Sebaliknya Fa'idha Sakatu Anhumah Jika Kemudian Keduanya Mereka Para sahabat Itu Diam Dari Keduanya Kala Nahnuli Kuraish Kami Itu Punyanya Kuraish Kami Itu Punyanya Kuraish Kami Yang Bertanggung Jawab Atas Airnya Kuraish Ketika Rasulullah Sudah Selesai Dari Solat Kala Demi Jiwaku Yang Berada Dalam Genggamannya Sesungguhnya Kalian Memukuli Keduanya Memukuli Keduanya Tadi Pemberi Air Memukuli Keduanya Jika Keduanya Jujur Jika Keduanya Jujur Jika Keduanya Jujur Mengatakan Bahwasannya Mereka Memang Pemberi Air Dan Pemberi Air Maksudnya Kalau Jujur Mereka Akan Bila Air Kuraish Dan Kalian Akan Meninggalkan Keduanya Jika Keduanya Berdusta Berdusta Maksudnya Mereka Mereka Bukan Pemberi Air Untuk Kuraish Tapi Pemberi Air Untuk Kafilah Dagang Kuraish Karena Menunjukkan Beda Yang Akan Dihadapi Hal Ini Menunjukkan Bahwa Jiwanya Sahabat Pada Waktu Itu Sebagian Dari Mereka Menginginkan Untuk Bertempurnya Melawan Kafilah Dagang Saja Karena Lebih Ringan Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kepada Dua Orang Pemberi Air Tadi Kabarkan Kepadaku Kuraish Itu Dimana Keduanya Mengatakan Bahwasannya Kuraish Dibelakang Kasib Tersebut Apa Itu Kasib Kasib Itu Maknanya Adalah Gunung Tinggi Berpasir Bukit Pasir Kasib Itu Kasib Bukit Bukit Dari Pasir Kasib Itu Bukit Dari Pasir Di Belakang Bukit Dari Pasir Rasulullah Rasulullah S.A.W. Kemudian Bertanya Lagi Kamil Qawmu Berapa Jumlahnya Orang Kuraish Itu Berapa Keduanya Menjawab Kami Tidak Tahu Rasulullah S.A.W. Kemudian Mengatakan Kamian Harun Berapa Mereka Kemudian Menyembeleh Maksudnya Berapa Hewan Yang Orang Kuraish Itu Nyebeleh Berapa Hewan Yang Disembeleh Kuraish Setiap Hari Jadi Setiap Hari Yang Disembeleh Itu Ashron Sepuluh Ekor Ontah Atau Kemudian Yauman Tis'an Sekali Waktu Kadang Sembilan Ontah Fakola S.A.W. Lalu Rasulullah S.A.W. Mengambil Kesimpulan Karena Itu Jumlahnya Mereka Diperkirakan Antara Tis'imi Atin Antara 900 Sampai 1000 Perkiraan Jumlah Pasokannya Kuraish Taip Wa'amma Bas-bas Wa'adi Ada pun Bas-bas Wa'adi Kita tahu Bas-bas Dan juga Adi Dan ini Sudah kita Sampaikan Pada pertemuan Sebelumnya Bas-bas Dan Adi Maka Keduanya Itu adalah Mata-matanya Rasulullah Keduanya Adalah Mata-mata Rasulullah Dua orang Ini Dua orang Ini Adalah Keduanya Mata-mata Rasulullah Intelijennya Rasulullah Keduanya Adalah Mata-mata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Taip Fa'inna Huma Warodama Abadrin Maka Keduanya Datang Ke Tempat Air Di Badr Sumber Air Di Badr Fasami'a Jariyatan Keduanya Kemudian Mendengar Jariyat Mendengar Budak Wanita Jariyat Itu Budak Wanita Takululisuhi Batihah Mengatakan Kepada Budak Wanita Yang Lain Kenapa Engkau Belum Bayar Hutangku Belum Bayar Hutang Kepadaku Fakolat Al-Ukhra Innama Takdumu Al-Iru Ghodan Au Ba'da Ghod Fa'amal Lahum Wa Akzika Sungguhnya Besok Akan Datang Kafilah Dagang Au Ba'da Ghod Atau Kemudian Besoknya Lagi Fa'amal Lahum Aku Akan Bekerja Untuk Mereka Wa Akzika Lalu Kemudian Aku Akan Bayar Hutang Kepadamu Maksudnya Mengabarkan Bahwa Akan Datang Kafilah Dagang Quraish Fa'adda Kohuma Majdi Bin Amru Keduanya Dibenarkan Oleh Majdi Bin Amru Sudah Kita Sampaikan Sebelumnya Bahwa Majdi Bin Amru Ini Itu Telah Mengikat Perjanjian Dengan Rasulullah Majdi Bin Amru Ia Telah Mengikat Perjanjian Dengan Rasulullah Dia Telah Mengikat Perjanjian Dengan Rasulullah Sebagaimana Dia telah Mengikat Perjanjian Dengan Kurois Dengan Kurois Dan Kurois Kemudian Lalu Keduanya Kemudian Bergerak Keduanya Itu Maksudnya Budak Wanita Ini Kedua Budak Wanita Tersebut Bergerak Bergerak Dengan Apa Yang Mereka Dengar Lalu Kemudian Setelahnya Datanglah Abu Sufyan Diikuti Abu Sufyan Maksudnya Abu Sufyan Datang Abu Sufyan Mengatakan Kepada Majdi Bin Amru Apakah Engkau Merasa Ada Seseorang Yang Datang Dari Teman-temannya Muhammad Majdi Mengatakan Tidak Tidak Ada yang Datang Ila'an Narokibah Ini Tetapi Ada Dua Penunggang Onta Dua Penunggang Onta Maksudnya Dua orang Nazala Indatil Kal'akmah Turun Di Akmah Tersebut Akmah Itu Bukit Akmah Itu Bukit Turun Di Bukit Tersebut Fantol Aku Abu Sufyan Ila Makani Himah Abu Sufyan Kemudian Datang Ke Bukit Yang Didatangin Tadi Bukit Tempat Yang Ditunjuk Dua orang Tersebut Wa'akhoda Min Ba'ri Ba'ri Rihima Lalu Kemudian Mengambil Ba'ri Ba'ri Rihima Mengambil Ba'ri Ba'ri Rihima Ba'ri Itu Kemudian Kotoran Ba'ri Rihima Kotorannya Onta Onta Keduanya Fafatthahu Lalu Kemudian Kotoran Onta Itu Di Fata Dipecah Maksudnya Dibuka Biar kelihatan Karena Bisa jadi Kotoran Onta Bisa untuk Mengidentifikasi Dan Benar Dia Mendapati Disitu Ada Biji Bijinya Maksudnya Adalah Biji Kurma Maksudnya Onta Itu Makan Kurma Onta Itu Makan Kurma Ontanya Makan Kurma Dan Kita Tau Kurma Itu Lebih Identik Dengan Madinah Daripada Mekah Karena Madinah Tempat Pertanian Makah Tempat Perdagangan Sehingga Ontah Kalau Makan Kurma Berarti Makannya Di Madinah Atau Berasal Makanannya Dari Madinah Karena Itu Abu Sufyan Mengatakan Demi Allah Ini Alaif Alaif Bentuk Jama Maknanya Dari Ilf Ilfun Ilfun Itu Makanan Ternak Ilfun Itu Makanan Ternak Makanan Ternak Makanan Ternak Yasrib Dari Yasrib Kita Tau Yasrib Nama Kuno Dari Madinah Fa Adala Bil Iri Ila Toriki Sahil Karena Itu Dia Kemudian Adala Adala Itu Kemudian Nyerong Atau Menyingkir Adala Itu Menyingkir 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 Atau Nyerong Ila Toriki Sahil Lalu Kemudian Tidak Melewati Jalan Biasanya Dia Menyingkir Ila Toriki Sahil Menuju Ke Sahil Menuju Jalan Ke Pesisir Maksudnya Menjauhkan Diri Dari Madinah Agar Kemudian Tidak Ditangkap Potensinya Ditangkap Kemudian Lebih Minim Karena Kalau Lebih Dekat Ke Madinah Kemungkinan Disergamnya Akan Lebih Besar Karena Rasulullah Dan Para sahabatnya Itu Ada Di Madinah Atau Dekat Dengan Madinah Semakin Jauh Kan Kemungkinan Tertangkapnya Semakin Kecil Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Abu Sufyan Fan Naja Lalu Kemudian Rasulullah S.A.W. Dan para sahabatnya Untuk Menangkap Mereka Abu Sufyan Kemudian Mengutus Kepada Kuraiz Memberitahu Naja Bawasanya Dia Kemudian Telah Lolos Dia Lolos Begitu Juga Kafilahnya Lolos Dan Memerintahkan Mereka Memerintahkan Mereka Disini Adalah Memerintahkan Pasukan Kuroiz Memerintahkan Pasukan Kuroiz Untuk Kembali Gak usah Bantu dia Karena dia Sudah Lolos Ini Perkataan Ibn Kathir Rahimahullah Sekarang kita Bahas Al-Kalam Alihi Min Wujuh Penjelasan Tentang hal ini Bisa disampaikan Dari beberapa Sisi Yang pertama Poin pertama Dalat Musyawaratun Nabi S.A.W. Musyawaratnya Nabi S.A.W. Li Ashabihi Kepada sahabatnya Ketika sampai kabar Keluarnya Kuroiz Likitalihi Untuk Memerangi Rasulullah S.A.W. Ala iltizamihi Menunjukkan Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Iltizam Iltizam itu Konsisten Bimabda'i Dengan prinsip Namanya Prinsip Shuro Karena dalam Islam Ada prinsip Namanya Prinsip Shuro Musawarat Fikuli Selama kemudian Belum ada Belum ada Nas Nas berarti Belum ada dalil Mulzamun Yang kemudian Mengikat Dalil yang mengikat Belum ada Dalil yang mengikat Dari kitab Awisunnah Dari Al-Quran Atau dari sunnah Sehingga Rasulullah S.A.W. Ad mutafarrudi Tidak sendirian Bira'i Tidak sendirian Mengambil pendapat Dalam peristiwa-peristiwa Shiroh Terdapat Shawahid Shawahid Jama' dari syahid Maknanya Disini adalah Bukti Shawahid Jama' berarti Bukti-bukti Yang menunjukkan Hal Hal tersebut Ini poin yang pertama Poin yang kedua Wa inna makana Nabiya S.A.W. Yantadiru Rakyat Ansar Ada pun Rasulullah S.A.W. Dalam tadi Kita sampaikan Rasulullah Bermusyawarah Lalu kemudian Menunggu Dan yang dimaksud adalah Menunggu jawaban Dari orang Ansar Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'ad Berbicara Mewakili orang Ansar Yantadiru Rakyat Ansar Filhoud Khoud Itu maknanya Duhul Masuk Partisipasi Partisipasi Dari orang Ansar Dunal Muhajirin Tanpa kemudian Menyebut Muhajirin Li'anahum Karena mereka Karena mereka Mereka yang disini Adalah Ansar Yang dimaksud dengan Mereka disini Adalah Ansar Karena orang Ansar Adalah Yang pertama Kenapa Rasulullah S.A.W. Kemudian Menginginkan Orang Ansar Bicara Ada beberapa sebab Yang pertama Sebabnya Kenapa seperti itu Karena mereka Aghlabul hadirin Hadirin yang paling banyak Sehingga Mereka Layak untuk Bicara Mereka layak Untuk Bicara Kemudian Yang kedua Kenapa Kemudian Rasulullah Menginginkan Orang Ansar Yang bicara Karena mereka Sebelumnya Telah membayat Rasulullah Telah membayat Rasulullah Membayat Rasulullah Telah kemudian Setuju Berjanji Untuk Membayat Rasulullah Berjanji Untuk Khimayat Khimayat Berarti Melindungi Melindungi Melindunginya Adalah Melindungi Rasulullah Di dalam Khudud Batas Kota Madinah Hanya Di dalam Batas Kota Madinah Saja Sehingga Perjanjiannya Memang Akan Melindungi Rasulullah Selama Masih Di dalam Di dalam Kota Karena Rasulullah Tidak Ingin Tidak Ingin Memaksa Mereka Tidak Ingin Memaksa Orang Ansar Sehingga Rasulullah Ingin Mendengar Apa Perkataan Mereka Untuk Berpartisipasi Dalam Peperangan Di luar Dari Kota Rasulullah Tidak In Memaksa Tanpa Meminta Pendapat Mereka Sebelumnya Kita Tahu Bayat Yang Mereka Lakukan Bayat Di sini Adalah Bayat Akobah Satu Dan Bayat Akobah Dua Bayat Akobah Satu Dan Bayat Akobah Dua Sehingga Ini Penjelasan Yang Kedua Penjelasan Yang Ketiga Kabar Tentang Musyawarahnya Nabi Dengan Sahabatnya Ridwanullah Alaihim Ajma'in Intidur Berarti Nunggu Bagaimana Rasulullah Menunggu Pendapannya Orang Ansar Ahrujahuhu Muslim Fisokhi Zimna Siakin Mutawwal Dikeluarkan Hadisnya Oleh Imam Muslim Dalam Sokhihnya Zimna Dalam Bagian Siakin Mutawwal Dari Konteks Hadis Yang Mutawwal Yang Panjang Jadi Hadisnya Panjang Dan Dicebutkan Bagaimana Rasulullah Kemudian Menunggu Apa Pendapat Mereka Yang Keempat Kama'ana Fitakdirin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Li'adadi Jaisil Muslimin Sebagaimana Kemudian Fitakdirin Nabi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Mengira 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 Itu berarti Memperkirakan Jumlahnya Mereka Kira-kira Berapa Li'adadi Jaisin Jumlahnya Tentara Musyrik Jumlah Adat Berarti Jumlah Jaisi Musyrikin Jais Berarti Tentara Jumlah Tentaranya Musyrikin Antoriki Ma'rifatin Ma'ya'kulunahu Tahunya Rasulullah Dari mana Jumlahnya Mereka Dari yang Mereka Makan Minal Ibil Yang mereka Makan Dari Onta Rasulullah Kemudian Memastikannya Dari Berapa Jumlah Onta Yang Mereka Sembelih Tiap hari Ternyata Yang disembelih Antara Sembilan Atau Sepuluh Dengan Estimasi Berarti Satu Onta Tiap Hari Itu Cukup Untuk Sembilan Orang Atau Sampai Sepuluh Orang Dalilun Ala Baru'atihi Wa Maru'atihi Perkiraan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ini Menunjukkan Akan Baru'ah Baru'ah Itu Kemudian Seperti Kecerdasan Wa'atihi Kemaharuh Berarti Kemahiran Taip Wa'atashihi Asso'ib Hadas Itu Intuisi Intuisi Yang Benar Taip Intuisi Atau Bahasa Lainnya Hadas Itu Tebakan Yang Benar Fil Istidlal Dalam Istidlal Dan Istintaj Istidlal Berarti Dalil Yang Ada Di Kira-kira Kemudian Istintaj Baru Diambil Kesimpulan Ila Janibin Ma'akram Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minan Nubu'ah Wa Risalah Sebagai Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Punya Nubu'ah Dan Juga Punya Risalah Taip Allah Ta'ala A'lam Bisawab Insya Allah Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Hal Ini Menunjukkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Sebelum Perang Rasulullah Itu Kemudian Telah Mengambil Langkah-langkah Yang Penting Yang Harus Dilakukan Sebagai Seorang Pemimpin Untuk Menyiapkan Berperang Dan Ini Menunjukkan Kemampuan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Mengatur Kurang Lebihnya Itu Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh